Halo sahabat otomotif, cara kerja air suspension ketika mesin hidup. Kompresor udara akan menyuplai udara yang bertekanan ke dalam tabung udara. Udara tersebut masuk ke kantong udara melalui katup solenoid. Karena udara bersifat dikompresi, sehingga volume tabung udara akan berubah ketika mendapat beban. Guna menyerap guncangan pada mobil, air suspension digunakan sebagai pengganti fungsi pegas. Saat ini, air suspension banyak diaplikasikan pada berbagai mobil, bus, dan trailer. Dalam sistem ini, tekanan udara dapat diatur sesuai beban kendaraan. Kompresor akan menyuplai udara bertekanan tersebut ke tabung penyimpanan udara bertekanan.